Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Tutut dari KS Channel Saya disini Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin mereview Sebuah kenalpot racing Pabrikan dari Purbalinga Wih Purbalinga siapa yang gak tau Coba kenalpot dari Purbalinga Joss joss loh Jangan terdoktrin Dengan kata-kata Wih Purbalinga KW Jangan mereka sekarang sudah punya branding-branding terkenal Dan kualitasnya juga Jangan dianggap remeh kualitasnya Kualitasnya udah bagus itu mereka Nah Salah satu branding dari Kenalpot pabrikan Purbalinga Yang sudah terkenal saatnya ini Saat ini yaitu Kazen X House Dari Purbalinga nih bos Senggol dong Nanti nangis Oke Kenalpot ini Saya beli pada tanggal Kurang lebih Bentar bro Ganggu becik kamu Kita lagi nge-review nih Saya beli pada tanggal 30 Junian Kalau gak salah Saya pre-order dari tanggal 30 Juni Dan Alhamdulillah bisa Bisa sampai Kemarin pada tanggal 14 14 Agustus Kalau gak salah Eh enggak kita Iya 14 Agustus Sampai 14 Agustus Sampai Kenapa saya beli Kenalpot ini Karena saya juga support Dengan produk lokal Untuk memajukan Bisnis Negara kita Anjir Soalnya pandemi juga kan Kita bantu sesama orang Indonesia aja dulu Lagian juga murah Kualitas bagus Kenapa enggak Kalau misalkan ada budget lebih Ya kalau misalkan pengen beli Yang produk-produk yang Wah gitu kan Kayak misalkan Akra Misalkan Ataupun Two Brothers Atau Aero Ataupun Austin Racing Ya terserai Kalau ada budget lebih Dan kebetulan budget saya Itu pas Sebetulnya kenalpot ini Jadi saya beli kenalpot ini Begitu Belum lagi kenalpot ini Itu lagi ada promo Di harganya Kemarin saya beli Pre-order harganya Rp700.000 Coba Bayangin Kenalpot sepanjang ini Sebesar ini Dengan karakter suara Pasti adem Jamin Guaranti adem Saya garansi adem NKP-nya udah karbon Dengan harga Rp700.000 Dengan Ya kalau misalkan kita Banding-bandingkan gitu ya Kebanyakan kalau misalkan NKP carbon Mereka banderol Dengan harga Rp900.000 Ini mereka ada promo nih Makanya Siapa tau aja Kalian minat Jadi beli kenalpot ini Oke bang Closer Come closer Come closer Kita review dulu looknya ya Ya kali ya Kita review dulu looknya ya Oke Kenalpot ini Kurang lebih Panjangnya ada 30-an 30 berapa ya Saya lupa kemarin Dikasih tau sama Yang bikinnya Ada mungkin 35 mungkin 35 cm Kali ya Silencernya apa Saringannya Full saringan Dari ujung Sampai ujung Ini udah sejengkal lebih Sejengkal lebih kan Dengan Apa namanya itu Dengan dimensi juga besar Finishingnya Stainless banget kan ya Finishingnya Stainless Lalu dengan Logonya Kayaknya laser ini Ini kayaknya laser cup Ini kayaknya Di laser Logonya End capnya End capnya Carbon Carbon Fiber nih kayaknya ya Mungkinan carbon fiber ya Lalu dikasih Apa ya disebutnya nih Kayak semacam Pelindung gitu Di antara paku ripet gitu ya Supaya gak langsung Melukai Di bagian bodi Signal potnya gitu Jadi ada pelindung gini kan Di dua sisi itu Dan Paket pembeliannya ya Paket pembeliannya Dapat silencer DB killer Lalu Per Dua buah Dan bonus sticker Kebetulan saya gak pake DB killer ya Gapain pake DB killer Orang udah adem Udah enak kok Tenaga Nyumbat aja kayaknya sih Tapi kalo pengen Lebih adem lagi Ya bisa pake DB killer Ayo Bang Bisa diliat dulu Moncongnya kayak gimana Bentuk moncongnya Nah moncongnya gini Dia moncongnya Berbentuk seperti ini ya Ya besar Terbawa suasana Terbawa suasana Nah silencer ini juga Bisa diliat juga Dari laslasannya itu Udah cukup rapi loh Bang Come closer lagi bang Kita liat lagi bang Sini bang Tuh Laslasannya tuh Laslasannya juga udah rapi loh Laslasannya udah rapi gini Tuh kan Sini sebelah sini bang Atasnya bang Bagian belakang sini Tuh Pasasannya aja udah rapi gitu loh Terus ini juga disini diberi Tipenya kan Kazen Pro XLs Dan 32 SS Ini tipenya kan Tipe kenapun Tipe kenapun ya Kalau misalkan kalian mau Mau ngunjungi Akun instagramnya Ketik aja nih Kazen Pro XLs Nah lalu Selencer ini Saya pakekan full system Ya walaupun Headernya Nggak ada dikasihin juga sih ya Header lama saya Yang sudah terpasang Di kenapa Di motor ini Gitu kan Nah Lalu Apa lagi yang mau saya review ya Saya juga Kalian juga Kalau misalkan beli Kenapa ini Kalian bisa request nih Apakah bracketnya ini Mau bracket Tanam Seperti ini Yang di las Ataupun bracket Yang bentuknya Bisa di adjustable Bisa dipindah-pindahin Gitu kan Ada yang kayak gitu juga Kebetulan saya pengen Yang bracket Tetap Jadi saya Sudah konsultasi juga Sama Yang punya nya kan Ukurannya sekian 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 Gitu kan Oke kata saya kan Dan Terjadilah Seperti ini Dengan bracketnya Bracket tetap Oke Kalau begitu Mari kita review Suaranya kali ya Nggak abdul juga sih Kalau misalkan Nge-review kenapot Tanpa suara Betul nggak bang Oke suara kenapotnya Seperti ini Kawan-kawannya Idulnya seperti ini Idulnya seperti ini Idul suara kenapotnya Seperti ini Kita coba di RPM 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 3000 ya Ini RPM 3000 nih Ini R25 Kita naikin lagi Ke RPM 5000 ya Halo RPM 7000 Pertarik kan nih Kira-kira nih Dengan suara Dengan karakter suara Yang sangat dingin Jadi kalian Nggak perlu repot-repot Silaturahmi dengan Tetangga kalian Membawa-bawa Yang membawa-bawa Parang Atau bawa-bawa Piring gitu kan Ke kalian kan Halo Pak Kalem Kalian masih bisa Menjaga silaturahmi Dengan tetangga kalian Secara baik-baik Oke itu kalau misalkan Review Kenal buat Kazen Pro Excels Ya pada kesempatan Yang berbahagia ini Asif Menurut gue sih ya Worth every single penny Dengan uang 700 ribu gitu ya Dapat silencer panjang gitu Lalu juga Yang saya tahu Grass woolnya itu Dia nanti bakar Pernah Nanti kunjungi aja ya Kazen Pro Excels Di Instagramnya itu ya Itu dia pernah Mubakar si Glass woolnya Dan Yang terjadi ya Glass woolnya aman-aman aja Kalau disitu ya Jadi ya Sarangannya juga Bagus Panjang Finishing di ujungnya Sunblast Lalu finishing disininya Standish gitu lah ya Keliatannya seperti standish ya Finishingnya ya Worth it Worth it Sangat worth it Kalau lagi promo kayak saya Ini 700 ribu kan Kalau lagi mungkin Kalau kalian udah gak promo Harganya normal Mungkin ya 900 ribu mungkin Mungkin Ya makanya cepet-cepet nih Setelah video ini di upload Cepet-cepet kalian Pesan ini Kenal pot Oke Oke sekian Review Kenal pot singkat Dari saya Mohon maaf Jika banyak kekurangan Pada Saat saya mereview Ataupun Motornya kurang bagus sih bang Harusnya lu pakai Air One ya Anjir Sorry gak kesampean beli men Pengen gak pengen Cuman gak kesampean Gimana ya Ya gitu lah ya Kita review dalam motor seadanya Dan kondisi seadanya Dan kebetulan sekarang sore hari Wah enak banget Sumpah Kalau misalnya kalian warga Karawang nih Berkunjung ke sini nih Buat Like, Comment, and Subscribe Kalau kalian suka Kalau misalnya kalian gak suka Iya Gak apa-apa sih Lakuin juga Pengaksaan soalnya ini Oke See you in the next video And stay cool And keep chill While you're riding Keep safety juga Jangan lupa Dadah 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 Dadah